Intro Jumpa lagi ya gas langsung Gas di alurnya ya di Sasana Palamon Mike sedang melakukan latih tanding dengan pertarung terbaik yang dimiliki oleh Vince promotor sekaligus pemilik tempat itu Bergeser ke waktu sebelum pertarungan pagi itu Mike mendatangi Vince di kentornya Mike meminta sebuah pertandingan resmi untuknya Vince tak bisa melakukan itu karena banyak hal Di antaranya Mike barusan sembuh dari luka Tiga pertarungan terakhir mengalami kekalahan beruntun Usia Mike yang sudah tak muda lagi Tak ada sponsor yang berminat kepadanya Dan yang paling utama Mike tak punya naluri sebagai pembunuh Karena Mike memaksa dan berjanji jika kalah akan mundur maka Vince mengizinkan latih tanding dengan pertarung terbaiknya Awalnya pertarungan itu sangat didominasi oleh Mike Lawan seakan tak berdaya dan Mike terus mendaratkan pukulan saat lawannya berada di bawah Mike meminta menyudahi pertarungan tapi Vince tak mau melakukannya karena sudah disepakati untuk tiga putaran Saat Mike sudah merasa menang itulah lawan kemudian bangkit dan mulai mengimbangi Dalam suatu kesempatan si lawan mampu mengunci dan membekuk leher Mike Mike akhirnya pasrah dan menerima kekalahan itu Terlihat Mike mulai berkemas meninggalkan rumah sewanya Ia memberikan sarung tingginya pada anak muda yang bermain di halaman Setelah berpamitan dengan pemilik rumah Mike pun meninggalkan Atlanta untuk pulang ke kampungnya di Birmingham Setelah melakukan perjalanan semalaman Malam itu Mike menghentikan mobilnya di depan sebuah kantor ketenaga kerjaan lokal Paginya ia menghadap petugas menanyakan apakah ada informasi pekerjaan yang sesuai untuknya Si petugas menunjukkan sebuah pekerjaan tidak tetap yang secepatnya bisa dilakukannya Mike segera menuju tempat proyek itu dan langsing ditujukan apa-apa yang menjadi tugasnya Mike bersama pekerja lainnya bertugas membongkar apa saja di gedung itu untuk diambil besi, aluminium, dan tebagainya Sementara adakan kerjanya yang lain meletakkan alat peledak pada gedung bekas rumah sakit Kestelhaid Beralih ke kediaman, Rickson berpangkat Lieutenant dan menjadi kepala sipir sebuah penjara Rickson menjenguk putrinya yang bernama Emily di kamar Emily sedang menderita sakit kanker darah Disinilah problem dari keluarga ini Emily membutuhkan dana pengobatan yang besar untuk biaya kemoterapinya Asisten keluarganya datang menemui Rickson di kamar anaknya dan Rickson segera menemuinya Hari itu Rickson tak mampu membayar asistennya dan asisten itu pun mengatakan berhenti jika hari itu ia tak mendapatkan gajinya Dari pihak asuransi jiwanya, Rickson sudah mengklaim polis asuransinya masih saat tak mencukupi biaya perawatan putrinya Hari itu sungguh terasa berat bagi Rickson Di sebuah penjara federal, seorang bernama Lando sedang dipendamkan selanya ke Blok Timur Sampai di ruang mekanik, seorang sipir meminta napi yang lain mengurusi tempat lain dan Lando ditinggalkan bersama seorang napi saja Tiba-tiba salah seorang napi itu menyerang Lando Ia langsung menusup pinggangnya Duel pun tak terelakan meski terpojok Tangan Lando ngasih bisa meraih sebuah kunci besi yang dihantamkan ke wajah penyerangnya Di saat Lando sudah mulai di atas angin beberapa sipir datang untuk melerai mereka Kembali ke tempat kerja Mike terlihat wali kota sedang mengadakan jumpa pers untuk menekan tombol tanda perobohan gedung bekas rumah sakit itu Wali kota juga memberikan sambutan bahwa disitu nantinya akan dibangun bisnis komersial bersama para investor terbaik di dunia Di ruang perawatan Lando melihat siaran wali kota itu di televisi Kemudian ia minta diizinkan untuk berbicara pada Rickson Tak lama kemudian Rickson mau menemuinya Rickson meminta Lando menyampaikan hal penting bukan malah menyinggung masalah keluarganya Rickson marah dan menekan kepala Lando di atas meja Di blok timur ketua sipir mencoba memberitahu Demian tentang perpindahan kembali Lando ke blok selatan Ia juga mengatakan pada Demian Rickson saat ini membutuhkan uang untuk biaya berobat putrinya yang cukup besar Demian di sela itu begitu leluasa menjalankan bisnis narkobanya Di kediaman dengan kakak dari Demian dia kedatangan kekasihnya yang baru saja menguji narkobanya dengan anggaran yang lebih kecil Ia sengaja mengurangi kualitas barang itu dengan melipat gandakan keuntungannya Pagi itu Rickson berkeliling di sekitar rumah sakit tanpa disadari ada anak buah deken sedang mengawasinya Rickson malam tadi telah melakukan kesepakatan dengan Lando Sementara Mike semakin akrab dengan rekan kerja barunya di tempat itu Pada hari minggu yang cerah itu Rickson menyempatkan diri memasakkan makanan untuk putrinya Kemudian Rickson meminta Emily menelepon sahabatnya buat menemani dirinya karena Rickson mau ada kepentingan di luar Di tempat proyek sambil bekerja Josh mengatakan pada Mike ada informasi pekerjaan setelah proyek disini selesai Setidaknya dari perkataan Josh ini Mike berpikir masih ada tempat yang akan ditujunya Dekan mengamati gedung itu tiap saat Kali ini ia berpikir setelah mendapatkan uangnya maka ia akan dimilikinya Dekan sudah lelah selalu menjelesaikan masalah adiknya Pekerjaan yang ditawarkan kepada Mike itu tempatnya di Alaska daerah yang luas yang dipenuhi Padang S Sepertinya Mike tak punya pilihan kali ini Sebenarnya pada jam itu pekerjaan Mike sudah selesai Ia tinggal menunggu pimpinan proyek memberi aba-aba untuk menyudahinya Sambil menunggu Mike dan Josh melanjutkan pekerjaannya Mendadak Mike menemukan tiga tas yang terbungkus dengan plastik Mike mencurigai isinya adalah uang karena ada selembar uang kertas menempel di atas tas itu Akhirnya pimpinan proyek memberitahukan para pekerja untuk berkumpul semua di luar gedung Di tempat Dekan seluruh anggota timnya telah berkumpul dan siap menjalankan aksinya Rickson pamit kepada putrinya untuk suatu keperluan Ia membawa sebuah tas dan sebuah selendang kepunyaan putrinya Di saat antrian pengambilan ransum, Mike merasa harus kembali ke gedung dan memeriksa tas itu Ia pun memberikan jatah ransumnya dan selembar uang pada Josh Mike mengendap menghindari patroli sekitar gedung itu Sementara itu Dekan dan timnya mengendarai sebuah truk dan tiba di depan gedung itu Mereka membunuh penjaga gedung untuk melancarkan aksinya Mike sangat kegirangan atas apa yang barusan ditemukannya Rickson mulai memasuki gedung itu dan bersiap mencari keberadaan uangnya Dekan dan kawan-kawan ia pun berpencar untuk mencari Rickson Mike mendengar ada seseorang di gedung itu Setelah melihat Rickson, Mike segera merapikan-segera merapikan uangnya dan berusaha meninggalkan ruangan itu Rickson melihat sebuah plastik pembungkus berserakan di tempat itu Mike terus menuruni tangga, ia pun segera memutar halus menghindari mereka Di ruangan Mike, seorang pria bersenjata mulai masuk ke ruangan itu Secepat itu pula Mike berpindah dan bersembunyi di balik jendela luar gedung Dekan memeriksa ruangan itu dan mendapatkan jejak uang yang ditinggalkan Sementara Rickson yang sama-sama bersembunyi di balik jendela luar gedung saling bertatapan dengan Mike Tria bersenjata di ruangan Mike melihat Josh memasuki gedung Ia langsung memberitahukan yang lain untuk menangkapnya Josh yang tak tahu duduk permasalahannya menjadi bulan-bulanan anak buah Dekan Kekasih Dekan menemukan selembar uang dari satu Josh dan itu membuat mereka mencurigainya Dekan memaksa Josh untuk menunjukkan keberadaan uang itu Karena memang Josh tak mengetahui sama sekali anak buah Dekan lalu menembaknya Saat melihat temannya tewas, Mike kaget dan berteriak Hal itu langsung membuat Dekan dan teman-temannya memburu ke tempat Mike berada Ketika salah seorang anak buah Dekan mendekat, Mike langsung menghajarnya Dengan tendangan kerasnya Mike mampu menjatuhkan lawan terjerembab meluncur ke bawah Belum sempat meninggalkan area perkelahian, Mike kedapatan anggota Dekan lainnya Di saat anak buah Dekan lengah, Mike melancarkan pukulan dan tendangan hingga mereka jatuh Mike langsung menggunakan kesempatan itu untuk lari menjauh dari mereka Mike menceburkan diri ke lorong pembuangan sampah Tiba-tiba dari belakang Rickson langsung membekapnya Rickson pun menginterogasi Mike, tapi saat Rickson lengah Mike melancarkan pukulan kepadanya Perkelahian mereka terhenti karena suara tembakan yang dilancarkan anak buah Dekan Ia menodongkan pistol ke arah mereka Rickson menjelaskan pada si penodong di tempat itu banyak bahan peledak Saat itulah Mike menerjang dan berusaha merebut pistol dari anak buah Dekan Sampai akhirnya Mike bisa memukul kepala belakang penodong itu dengan batu Lalu datang lagi anak buah Dekan yang lain Mike dan Rickson langsung berlari menghindari kejaran mereka Hingga suatu saat Mike terpojok dari kejaran anak buah Dekan Beruntung Mike menemukan selang air di dekatnya, ia pun terjun ke bawah Dengan selang itu ia berpindah ke ruang yang lain di tengah hujan tembakan Dekan dan anak buahnya Tapi apes bagi Mike, kasih Dekan sudah berada tepat di depannya Tak disangka Rickson dari tempat lain melemparkan papan yang mengenai tubuh si wanita Dekan dan temannya menyangka Mike mereka memberondongnya dengan tembakan Wanita itu jatuh tersungkur meluncur ke bawah Melihat Mike berdarah, Rickson segera mengobati lukanya dan membalut luka itu dengan selendang putrinya Mike berusaha memahami penjelasan Rickson tentang orang yang memburu mereka Saat itu terjadi salah paham antara anak buah Dekan Yang satu tak ingin melanjutkan pencarian Tiba-tiba salah seorang anak buah Dekan berjalan ke arah persembunyian mereka Mike berusaha merebut senjatanya, tapi musuh menendang tubuh Mike terjatuh ke lantai Rickson datang langsung memucinya sampai lemas Kemudian muncul lagi anak buah Dekan yang lain, namunlah senapan yang diarahkan ke mereka macet Rickson yang melihat Mike sudah mengarahkan pistol yang segera menarik pelatuk pistol itu Yang mengakibatkan anak buah Dekan tewas seketika Mike melihat anak buah Dekan mulai tersadar dan siap menembak Rickson, tapi tembakan Mike mendahuluinya Saat itulah Mike menyadari punya insting membunuh Kini Mike bersemangat untuk menghadapi para penyerangnya Rickson mengajak Mike naik ke atap menuju pintu keluar di sana Rickson tiba lebih dulu di pintu keluar itu Tapi Mike menyuruh Rickson pergi keluar lebih dahulu karena masih ada misi lain untuk menyelamatkan nyawa anaknya Rickson pun meninggalkan Mike sendirian menghadapi Dekan Dekan maju ke depan saat mengetahui Mike kehabisan amunisi Di waktu yang dirasa tepat, Mike menghamburkan uang ke arah Dekan dan berusaha merebut pistolnya Perkelahian diteruskan dengan tangan kosong Mike menghajar Dekan dengan keahlian bela dirinya Pukulan dan tenangan Mike kerap mengenai wajah dan tubuh Dekan Sampai Dekan tak mampu melanjutkan perkelahian Mike membiarkan Dekan dan menuju pintu keluar Rickson yang sebelumnya dengan mudah menewaskan anak buah Dekan yang telah tersisa Berhasil mendapatkan truk dan perlahan membawanya keluar rumah sakit Mengetahui Mike menuruni tangga, Rickson memintanya untuk melompat ke belakang truk Dekan sibuk mengumpulkan uang yang dihamburkan Mike Ia tak menyadari hitungan terakhir perobohan gedung oleh wali kota Dengan ditekannya tombol itu oleh wali kota, gedung pun roboh seketika rata dengan tanah Dari balik debu gedung yang roboh keluar, sebuah truk meninggalkan runtuhan bekas rumah sakit itu Di rumah keluarga Josh, seorang ibu sibuk membersihkan sisa serapan anak-anaknya Tiba-tiba sampai di pintu, si anak memanggil ibunya Si ibu kaget menemukan sebuah tas berisi uang yang sangat banyak Istri Josh membawa wasuk anaknya ke dalam rumah sambil menangis bahagia Setelah memastikan uang itu, dia ambil oleh keluarga Josh, Mike pembalik ke mobilnya Dalam perjalanan, Mike kembali membuka brosur pekerjaan yang diberikan Josh dulu Di tenjara bangsal sebelah timur, Demian didatangi Rickson Rickson memindahkan Demian ke bangsal sebelah selatan dalam keadaan tangan di Borgol Tak lama kemudian muncul Lando dan teman-temannya Sambil memberi isyarat tangan untuk diam, Lando melayangkan pukulannya Sekian alur cerita kita sama Pak I. Jumpa di kisah berikutnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya Sampai jumpa Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe